Halo semuanya hari ini saya mau bikin ala-ala saya steamboat ya apa adanya di kulkas ya nah ini ada apa namanya bumbunya ya kayak gini kayak gini ya namanya soup base for sate hot pot nah karena saya gak ada bahan kayak ginian seadanya aja gak apa-apa tetep enak ya nah ini ada bakso macam-macam bakso nah ini ada gluten free tapi isinya daging saya beli mentahnya maksudnya beli emptynya ya pulang ke rumah diisi ini ada dalam dagingnya ya nah ini ada bakso cumi terus ini bakso ayam terus dibawahnya juga ada eh bakso ini bakso cumi ya ini cumi sama cumi sama tintanya ya nah ini ada bakso ayam sama jamur juga oke nah ini saya sisihkan dulu ini bumbunya saya dua bungkus ya yang tadi itu hot pot nah ini juga ada pakcoy ada baton mushroom ya jamur kancing saya rendam dulu nah ini juga disini ada wombat wombat Chinese kayaknya Chinese cabbage ya seperti ini ya saya udah bikin supnya dari tulang sapi ya nah dari tulang sapi saya banyak beli tadi murah sekali tapi masih ada daging-dagingnya banyak tuh saya di digodok disini tadi banyak airnya sampai menyusut terus saya pindahin kesini ini juga masih ada karena kepenuhan nanti kalau saya kasih barang-barang lainnya bahan-bahan lainnya nah sekarang saya nyalain lagi nanti kalau udah mendidih saya masukin bakso-baksonya sekarang saya masukin ini dulu ya spices hot potnya ini enak banget loh kayak sate-sate gitu biarkan mendidih ya oh yum ini tulangnya banyak sekali dagingnya nempel-nempel nah udah mendidih seperti ini kita masukin ini saya masih frozen ya saya masukin semua biarkan sampai matang basonya ya baso apa aja terserah ya seselera masing-masing nah setelah matang bakso-nya saya masukin yang kerasnya dulu dari warm bag ini ya karena ini agak sedikit lama daripada daunnya saya masukin dulu batangnya nah ini bumbunya eh bumbu sausnya ya sampai penuh nih ini saya ada homie Sichuan chili oil ada udah ada ya di youtube aku kalau mau bikin enak sekali ini udah ada cincangan bawang daun kalau ada bawang eh kalau ada daun itu ya daun ketumbar dicincang juga boleh ya ini enak banget deh pokoknya enak lalu sedikit campur ke kecap asin sekitar satu sendok makan lalu aduk rata udah begini aja ya enak banget oke guys ini udah matang ya tuh uh satu panci besar hehehe orang dua wow enak banget guys banyak basoknya oke ya 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 Iya Hmm Hmm I am Hmm 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 How many guys How many guys